Rigen, Indra, dan Rahmet telah memastikan dirinya untuk tampil di Grand Final Stand-Up Comedy Indonesia Season 5. Dan beri tepuk tangan yang meriah untuk ketiga besar atau Grand Finalist, Suci 5! Perjalanan panjang mulai dari audisi hingga show ke-16 telah dilalui. Di sini terangkum perjuangan para komika mulai dari ketatnya kompetisi hingga sedihnya kehilangan. Kalau enggak ada ini, kita enggak akan kita kayak sekarang ini, ya kan? Karena ini kita akhirnya bisa tersebar luas. Terima kasih ya kamera. Jangan sama kameranya, sama kameramennya lah, makasihnya. Kalau enggak ada kamera, ya kan? Berapaan? Itu rambut dan diri itu. Enggak bisa. Awal perjalanan para komika di panggung Suci 5 dimulai. Karena kalian aman, yang pulang pada malam hari ini adalah baik. Komika yang close mic selalu memberikan sedikit kata-kata penutup. Ya buat teman-teman yang masih berjuang di panggung Suci 5, jangan sia-siain semuanya. Dan tetap tulis materi yang keren-keren. Dan aku pasti pengakal menonton kalian sampai habis lah. Karena walaupun ini kompetisi, kita bar 16 itu semuanya keluarga. Gue ucapin terima kasih buat orang tua gue udah selalu ngedukung. Gue bikinin air yasin. Nah ya, tepuk tangan dulu untuk mama saya. Terima kasih. Maaf kalau udah ada yang saya kecewakan. Tapi ada yang lebih bahagia karena masuk 16 besar Suci 5 aja udah mimpi buat aku. Saya bangga, saya bangga akhirnya bisa berdiri di panggung ini. Ini panggung yang dari kemarin saya cita-citakan akhirnya saya bisa berdiri di sini. Terima kasih buat Mas Radit, Mbak Feni, Ominro. Saya gak bisa apa-apa tanpa kalian semua. Karena sebelumnya emang secara teknik dan lain-lain cuma kayak gitu-gitu aja. Dan akhirnya aku ketemu Kompas TV, ketemu mentor-mentor yang baik dan bener-bener bantu banget sampai detik ini. Dan itu bener-bener bantu. Terus kepada Kompas TV karena Suci ini adalah cita-cita gue dari season 3, season 4 dan kebetulan Suci 5 gue bisa tampil di sini. Kadang sedih, tapi banyak juga yang jiwa komedinya terbawa ke momen close mic ini nih. Satu hal yang gue bingungin, gue kan pulang naik motor, gue kayaknya bingung. Serius, gue udah mikir itu dari awal. Bingung, paketin boleh gak sih? Sebelumnya gue mau ngomong yang komik-komik belum pernah ngomong. Selamat malam, Bang Hardini! Ya, saya ulangin lagi ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini close mic saya yang kedua kalinya. Ya, saya sebenernya gak nyangka ya bisa nyampe 4 besar ini. Saya nyangkanya 3 besar. Sebelum masuk ke Suci, para kumika ini memang udah terlihat bibit-bibit kebintangannya loh. Dan Alhamdulillah, Tommy pernah jadi model iklan. Ya, walaupun perannya gitu deh. Tapi jadi stroberi. Dapet lagi iklan plastik. Jadi tomat. Diki, dulu pernah jadi anak band. Udah anak band, bisa joget pula. Wah, duitnya banyak. Mandi ah. Selamat malam, gue Diki. Tapi, mungkin lo belum tau ya. Dulu tuh Diki sebelum ikut stand up. Dia itu adalah anak band. Dia seorang gitaris. Nih fotonya. Lihat. Maco kan? Gitarnya yang ngondek. Oke, saya ini adalah komika yang sudah pernah close make di babak 13 besar. Kalau Kalis, dengar sendiri deh katanya Mbak Feni. Melalui babak callback. Dan baru dua minggu yang lalu, saya close make lagi untuk yang kedua kalinya. Dan pada malam ini, saya dipanggil lagi disini untuk tampil lagi disini. Dan sayangnya, malam ini tuh gak ada yang close make. Coba kalau ada, saya punya kesempatan besar untuk meraih rekor muri. Komika suci yang paling sering close make. Jadi mungkin lebih banyak kamu pakai gesture. Saya rasa kamu punya peluang untuk main film di film yang tanpa kata. Amin. Amin. Anjas. Dengan latar belakang anak teater, ia bisa mengimpresionir tokoh terkenal. Misalnya panggung disini. Nah anak teater disini. Ainun, cantiknya. Gula jauh aku sudah berubah menjadi gula pasir. Mirip kan? Masih pengen tahu kan? Perjalanan Komika ini tetap di stand-up komedi Indonesia. Let's make love!